Padi tolul, 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 tolul buka blok, cakar tolul, kakar tolul, kakar nono anak kosnya sampe adik, ngasih tinggi dicoga lo, dicoga sopok, tansip, buas, jajok panas. Satu lagi, film komedi yang bakal mengocap perut kalian semua pecinta film di Indonesia. Film yang dimaksud adalah Kartolo Numpang Terang Bulan siap tayang di seluruh bioskop pada Maret 2024. Film Kartolo Numpang Terang Bulan ini didedikasikan untuk dua komedian Ludrup, Cak Sapari meninggal dunia pada 15 September 2022 dan Cak Eko Tralala yang diketahui meninggal dunia pada 24 November 2023. Sesuai dengan judul filmnya, film ini akan dipintangi oleh seniman Ludrup Kartolo sebagai pemeran utamanya. Film ini diproduksi oleh air film Smegdorfiktus dengan M. Ainun Rido sebagai sutradara. Di film ini dipintangi oleh Cak Kartolo sebagai Cak Kartolo, Ningkastini sebagai Ningtini, Aldayu Nalpita sebagai Sari, Arif Wibisono sebagai John, Arifin Putra sebagai Meka, Dewi Kartolo sebagai Dewi, dan sejumlah pemain lainnya. Film Kartolo Numpang Terang Bulan ini mengisahkan tentang seorang duda tua bernama Cak Kartolo yang membuka kos untuk mahasiswa. Ada empat mahasiswa yang tinggal di kosan tersebut. Mereka adalah Simon dari Papua, Yusuf dari Makassar, Mat dari Tulung Anggung, dan Boncer dari Malang. Sementara itu, Kartolo memiliki tetangga bernama Ning. Ia merupakan janda yang memiliki anak satu. Di depan rumahnya ada juga warkop milik Cak Sapari dan juga istrinya, yaitu Mbak Dewi. Ada juga Hansi bernama Bendoyo, namun ia memiliki pendengaran yang kurang baik. Satu waktu, Cak Kartolo sakit. Kemudian putrinya bernama Sari yang tinggal dengan mantan istri Cak Kartolo yang tinggal di Jakarta datang untuk menjenguk ayahnya itu. Alih-alih bisa membantu ayahnya yang sedang sakit. Kecantikan Sari justru membuat penghuni kos ayahnya bersaing untuk mendapatkan hati Sari. Nantinya, ada beberapa masalah yang akan muncul antara empat orang penghuni kos milik Cak Kartolo hingga John yang merupakan teman masa kecil Sari tak boleh datang menemui Sari karena persaingan antara empat mahasiswa itu. Meski akan ada beberapa masalah yang muncul yang dihadirkan di film Kartolo numpak terang bulan, namun nantinya akan ada juga balutan komedi yang ditampilkan di film ini. Melihat dari trailer yang belum lama ini dibagikan, terlihat film ini akan memperlihatkan suasana di desa serta masalah-masalah yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari. Dalam cuplikan video itu memperlihatkan bahwa Sari anak Cak Kartolo lebih nyaman main bersama dengan John dibandingkan dengan empat mahasiswa penghuni kos ayahnya. Lantas, bagaimana cerita akhir dari film Kartolo numpak terang bulan? Sembuhkah Cak Kartolo dan berdamai dengan Sari? Dan siapa lelaki yang akan dipilih Sari untuk menjadi pasangannya? Temukan jawabannya di bioskop yang akan tayang mulai 14 Maret 2024. Nah, itulah beberapa informasi tentang film Kartolo numpak terang bulan. Apakah kalian tertarik dengan film yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dengan cara mensubscribe channel 4news dan share ke teman-teman kalian. Agar kalian tetap terupdate seputar dunia perfileman dari channel 4news. Jangan lupa krim super tank sebagai bentuk respect agar channel 4news lebih semangat lagi upload video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat beraktifitas. Sampai ketemu di video selanjutnya.